Intro Heyo, masih di Uda Niko? Kita lanjutin pembahasan step by step Fisika SBMPTN 2018 Masih di nomor 17 Ketipe soal berikutnya Ini kode nomor 453 Ada 2 soal di tipe nomor ini Sama satu lagi nanti kita bahas Sebuah bolok berada pada suatu bidang miring dengan elevasi 60 derajat Masa bolok itu 1 kg Percepatan gravitasinya adalah 10 m2 Gaya minimum untuk mendorong bolok itu menyusur bidang ke atas sebesar 10 N Yang ditanyakan adalah koefisien gesek yang mungkin antara bolok dan bidang ini berapa Oke, yang ditanyakan berarti mu berapa Nah, pertama kita gambarin dulu kondisinya Oke Dia bilang di bidang miring ada dengan sudut elevasi 60 So, kurang lebih begini Katakanlah ini 60 ya 60 Ini bendanya Oke, bendanya Terus dia didorong dengan gaya Dorong menyusur bidang ke atas 10 N Didorong ke atas ya Didorong ke atas berarti ke sana F 10 N Oke Sudah Terus Seperti biasa Benda Pasti punya gaya berat Gaya beratnya ke arah sini Terus komponen gaya berat ke arah sini Yaitu W sin theta Oke, yang ada bawah sini ya Nah, karena bendanya bergerak ke atas Oke Bendanya bergerak ke atas Pasti ada gaya gesek Gaya geseknya kemana? Gaya gesek itu berawanan dengan arah benda Arah gerak ke atas, gaya gesek ke bawah So, gaya geseknya ke arah sini Ini ada F Gesek Oke Kayak gini nih Nah Oke So Karena sistemnya begini Berarti kita bisa bawah Sigma F nya sama dengan 0 Oke Dia singgap begini F nya mana aja? Oke F nya tentu yang ini ya Yang ke arah sana itu F Yang ini yang 10 tadi Nah Terus ada dua gaya yang ke arah bawah sini ya So, berarti dia berawanan arah Sejadinya minus W sin theta Minus lagi F gesek Sama dengan 0 Oke Biar gaya minimumnya ya Nah Terus kita masukin Kita jabarin dulu aja deh Ini F W itu Kok sama dengan kurang W itu adalah M kali G Nah Sudutnya 60 Berarti sin 60 dajat Minus gaya gesek itu adalah Mu kali M kali G Nah Ini Kita punya gaya normal Nah Gaya normalnya Kan ke arah sini nih Oke Normalnya ke arah sini nih Berlawanan arah sama ini Nah Nah Normalnya nilainya berapa? Normalnya ini adalah W cos theta Jadi seolah-olah Nilai ke atas Karena dia nggak gerak ke arah ke atas sini Jadi nilai yang ke atas ini Sama dengan nilai yang ke arah sini Ini Dari W-nya ini So ini adalah W cos theta Nah So nanti N-nya ini adalah W cos theta Oke Oh salah Ini Mu kali N Sorry ya Mg ini udah langsung berarti Ini udah langsung cos theta Sama dengan 0 Kita masukin angkanya F-nya adalah 10 Newton Oke Kurang Kurang Masa Masanya 1 Gravitasi 10 Sin 60 Setengah akar 3 Kurang Niu yang kita cari Masa 1 Gravitasi 10 Sin 60 ya Berarti setengah Sama dengan Sorry cos 60 setelah Nah Lanjut 10 sama dengan Ini 10 Kali setengah Eh kok sama dengan Kurang 10 kali setengah Jadinya 5 akar 3 Kurang Miu kali 10 kali setengah 5 Sama dengan 0 Nah So 10 kurang 5 akar 3 Sama dengan 5 Miu Nah So sama-sama dibagi 5 2 Dikurang akar 3 Sama dengan Miu Akar 3 itu berapa? Akar 3 itu Sekitar Akar 3 itu Sekitar 1,73an Sekitar itu So kita bisa dapat 2 dikurang 1,73 Nilai Miu nya Yaitu 0,27 Nah So Jawabannya adalah Yang B Yang begini Nah Masih dengan Tipe soal yang sama Cuma kondisinya aja Yang agak sedikit beda Masih yang ditanya Mirip-mirip juga Sebetulnya Oke Nah Kita cari Yang ini sekarang Kode 4 6 5 Oke Sebuah balok Masih 1 kg juga Berapa sudut miring Dengan elevasi yang dapat Diubah-ubah Ketika sudut elevasinya Diubah secara perlahan Dari 0 Balok mulai bergerak Ke bawah Pada sudut elevasi 60 Oke Selanjutnya Balok didorong ke atas Balok didorong ke atas Pada sudut elevasi 30 Oke Didorong pada Elevasi 30 ya Oke Gaya minimum yang diperlukan Agar balok bergeser ke atas Berapa Nah Kita gambarin lagi Kondisinya Ini Dia mulai jatuh Di 60 derajat Katakanlah ini 60 derajat Kurang lebih Sudah sudara Ini Baloknya Nah Seperti layangin tadi Balok punya Gaya berat Ke arah bawah Berarti dia punya Komponen berat Ke arah sini Yaitu W Sin Theta Theta Nah Sekarang Gaya dorongnya berapa Dia bilang Didorong ke atas Pada sudut elevasi 30 Nah 30 nya itu dimana 30 nya disini Dia didorongnya itu begini 30 nya dimana 30 nya disini Nah Gitu So ini F nya Oke So ini F nya Nah Yang ditanya kan Berapa gaya minimum Yang diperlukan Agar balok bergeser ke atas Nah Ini kan 30 ya Ini kan F nya masih ke arah sini So sekarang kita cari F yang ke arah Sebelah sana Ibaratnya saya gambar Seulang nih F nya gini Ini sudutnya nih 30 Jadi kita cari F yang ke arah sini nih Ini kan 30 Ini siku-siku Nah So ini F Ini teta nya Yang dicari adalah F ke arah sini Katakanlah F Apalah Fz lah Misalnya Gitu ya So ini samping Sampingnya sudut Ini miringnya sudut Sisi paling panjang So Sami So pakenya nanti adalah Cos Nah So Fz ini Sama dengan F Cos Teta Nah Udah dapet begini Udah dapet sama-sama yang Ke arah atas ini F cos teta Yang ke arah bawah W sin teta Berarti untuk cari yang minimumnya Berarti nilai mereka sama So sigma F Equals to 0 Nah So nilai F Cos teta Oke Sama dengan W Sin teta Nah Tapi inget Tetanya beda loh ya Tetanya F itu yang 30 ini Tetanya sin itu yang bawah sini ya Oke Tati So sekarang ini F Ini cosnya Saya tulisin deh Ini cosnya 30 derajat W Itu M kali G Sudutnya ini adalah 60 derajat Tati Kita cari F Cos 30 Itu adalah setengah akar 3 Masanya 1 Gravitasi 10 Sin 60 Setengah akar 3 juga Wah Enak banget Abis So F Tinggal 10 kali 1 Ya 10 Newton So the answer is B Nah Dari beberapa soal yang Udah kita bahas tadi Total sebetulnya ada Ada 9 paket Dari 9 paket Ada 8 Ada 7 soal Ada 7 soal berbeda Oke Dari yang tadi sih Ini berkaitan dengan gaya Berkaitan dengan gaya Banyak soal-soal di nomor 17 ini Semuanya berkaitan dengan gaya sih sebetulnya Ada yang sedikit lebih susah Karena harus memperhitungkan tetanya lah Yang mana lah Dan segala macem Dikombinasikan dengan FS Gaya sentripetal Yang ini sih Newton biasa Dinamika biasa aja Nah intinya Untuk di soal nomor 17 ini Itu Tentang Gaya Dan dinamika sebetulnya Ya Gaya dan arah-arahnya Jadinya Kita harus bisa benar-benar paham Oh ini Ada gaya apa ya Di benda ini Ke arah mana gayanya Gitu ya Kuncinya disitu sebetulnya So kita bisa mengetahui Gayanya apa aja Kita gambarin itu Gayanya ke arah mana aja Baru kita analisis Ini Yang searah Mana nih gayanya Yang berawanan Arah Mana nih gayanya Sehingga nanti Yang searah kita tambah Yang berawanan Arah kita kurang Terus variasi sama tetan Nanti Pakitan Sin dan segala macem Kos Nah artinya trigonometri dasarnya sih Juga harus kuat Oke Itu pembahasan Step by step Pembahasan dari SBM PTN 2018 Yang fisika Di nomor 17 Ya Kita lanjutin Ke nomor-nomor yang lain Ya Subscribe If you like it See you on the next number Sub indo by broth3rmax